Intro Hadirin sedang jamaah Jumat yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Mari kita binapkan rukun sholat Jumat ini Dengan mendengar khutbah, saya menyampaikan khutbah Para jamaah mendengarkan khutbah, singkat saja Yang penting rukun terpenuhi Rukun yang dalam bahasa Arabnya tadi sudah saya baca semua Tinggal nanti duduk lalu baca lagi lalu selesai sebenarnya Tapi mari saya urai sebentar yang dalam bahasa Arab tadi Sebagai bagian penting dari khutbah ini Pertama, mari kita bertakwa kepada Allah Dengan sebenar-benarnya takwa Dan jangan sekali-kali Jangan sampai kamu mati Melainkan dalam keadaan Muslim, dalam keadaan Islam Dalam keadaan berserah diri kepada Allah Jadi disitu takwa Karena kita menuju kematian Dan ketika kita nanti akan mati Itu hendaknya Kita dalam keadaan Muslim Muslim itu artinya Mati dalam keadaan damai Kenapa kita mati dalam keadaan damai? Karena kita beragama Islam Dan melaksanakan tuntunan Islam dengan baik Itu orang akan mati dalam keadaan damai Hadirin sedang jamat Jumat yang berbagai Ini penting Kata mati dalam keadaan damai ini Karena satu tadi kita pasti akan mati Tinggal menunggu waktu Caranya, tempatnya Itu sudah ditentukan oleh Allah Tinggal kapan Ibarat kita ini nunggu kereta Ya akan mati Akan naik kereta Kalau tidak gerbong yang sekarang Gerbong berikutnya Kalau tidak gerbong berikutnya Gerbong berikutnya lagi Kira-kira Begitu Keharusan kita bertakwa Menunggu Kematian agar mati dengan damai Illa wa'antum Muslim Karena dalam kenyataan hidup kita ini Di sekeliling Kita kan banyak orang yang matinya Tidak damai Mati dengan penasaran Ada lagu mati penasaran Mati penasaran itu Ya mati tidak tenang Ada sesuatu yang belum dikerjakan Ada sesuatu yang belum Dia tuntaskan di dalam hidup Yaitu kebaikan Sehingga matinya tidak nyaman Tapi ada yang mati nyaman Ya orang Tahu-tahu Kalau meskipun tidak sama persis Gitu ya Tetapi banyak Kalau adaran-ajaran tasawuf itu Orang mati itu ya Merasa Kalau saya hanya akan tidur aja kok Sehingga misalnya Seperti Kiayi Hasimashari itu Kalau di filmnya Tapi kira-kira Kira-kira secara spiritual Seperti itu Kiayi Hasimashari itu Ketika akan wafatkan Kalau digambarkan disitu Ya pamit Sama istri Anak-anak dijaga ya Gitu Itu mati dengan damai Dan banyak orang Mati dengan gitu Ada yang sudah tahu Merasakan Akan mati Tapi saudara Ada orang yang matinya Tidak damai Mati dengan ketakutan Maaf Mohon maaf Mati di penjara Mati Di rumah sakit Tetapi sakitnya tidak jelas Mau mati Tidak bisa Mau hidup Tidak bisa Itu ada yang seperti itu Nah kita Harus Berusaha untuk mati Bimuslim Dalam keadaan Islam Dalam keadaan damai Apa itu Apa itu Ya itu bertakwa Bahkan Kalau di dalam Hadis Nabi itu Ada hadis yang mengatakan Matilah kamu Semua Sebelum kamu Betul-betul mati Motu Matilah kamu semua Sebelum kamu mati Apa itu Yaitu Orang Yang mematikan Hawa nafsunya Di dalam hidup Dia hanya ingin Berbuat baik Tidak ingin mewah-mewahan Tidak ingin hedones Ya sudah Hidup apa adanya Hidup lurus Saya meskipun Dapat kesempatan Tidak akan mengambil Barang Kalau bukan hak saya Saya tidak akan Sewenang-wenang Ditahan Hatinya Saya akan bersabar Ditahan Hatinya Meskipun Dalam penderitaan Tidak lantas nekat Nah itulah orang yang mati Sebelum mati Mematikan diri Seperti misalnya Orang pergi haji Itulah contohan Mutu ke belantamutu Mati Sebelum mati Artinya apa Dia Ikuti Perintah Allah itu Waktunya tawaf Tawaf Sudah selesai tawaf Wah ingin lagi Tawaf lagi Sudah baru pulang Dari masjid Balik lagi ke masjid Artinya Meskipun disitu Banyak barang-barang Mewah Banyak makanan Dia punya uang Tapi saya lebih baik Ke masjid Saya lebih baik Beramal dan sebagainya Itu orang Sudah mematikan Hawa nafsunya Nah itulah Yang oleh Allah Yang oleh Nabi Disebut Mati antara Mutu Koblaantamutu Matilah kamu Sebelum kamu Betul-betul mati Apa Kalau sudah betul-betul mati Ya dikabani Dikubur Jasad kita sudah Dititipkan ke bumi Udah selesai Nah Sebenarnya sekalian Orang yang mati Sebelum mati Ini adalah Sebenarnya Hanyalah Rumusnya itu Adalah Orang yang hati-hati Orang yang hati-hati Di dalam hidupnya Untuk tidak terjebak Kedalam perbuatan-perbuatan dosa Itu orang hati-hati Nah Takwa itu ya Hati-hati Saya sering Mengutip Percakapan Umar bin Khotob Dengan Ubay bin Kaab Ketika suatu saat Ubay Takwa itu Apa Nabi selalu Memerintahkan takwa Tapi definisinya Tidak ada Ketika Nabi ditanya Takwa itu apa Nabi hanya menjawab At-takwa Hahuna Takwa itu disini Di hati Ada di hati Tidak bisa dijelaskan Kata Nabi Lalu Kalau begitu Takwa apa Kata Umar bin Khotob Kepada Ubay Terus Ubay menjawab Ketika ditanya Maafu at-takwa Lalu dijawab Apakah Umar Engkau Pernah berjalan Di jalan sempit Yang banyak durinya Dan di tepinya Ada jurang Jalan yang sangat berbahaya Umar menjawab Bahlah ya ya Saya pernah jalan Terus kamu Gimana Kalau saya berjalan Di jalan seperti itu Saya pasti akan Berhati-hati Dan tetap bertekad Untuk sampai Ketujuan itu Wadhalikat takwa Kata Ubay bin Khotob Itulah takwa Takwa itu kamu Cukup Kamu berhati-hati Matikan dirimu Sebelum mati Untuk tidak dikendalikan Oleh Hawa nafsu Itu mati Nah Apa akibat Bagi orang Yang bisa Membangun ketakwaan Pada dirinya Sehingga dia Dikatakan Sudah mati Sebelum mati Maka Akibatnya Pertama Kesehatan Bagi fisik Karena orang Bertakwa itu kan Dengan kata lain Orang yang selalu Berhati-hati Itu adalah Orang yang selalu Berdikir Ingat kepada Allah Itu orang hati-hati Kalau saya sekarang Ada di Unisma Ya saya ingat Kepada Allah Saya ada di Unisma Gitu Saya berdikir Alhamdulillah Kampus ini sudah besar Itu bagian dari Dikir Kepada Allah Mengenang Itu Dulu saya ke sini Masih jelek Sekali Sudah hebat Itu bagian dari Dikir Kepada Allah Ketika kita Mendapat musibah Juga berdikir Kepada Allah Nah orang yang selalu Berdikir kepada Allah Itu hatinya Akan tenang Karena Allah Berfirman Ala Bidikrillah Tatma'innul Kulub Ingatlah Kalau engkau Itu selalu Berdikir Kepada Allah Hati Makan tenang Ya Kalau kamu Aja di jalan Berdikir Kepada Allah Jangan Nugal-ugalan Kalau kamu Menanda tangani Surat keputusan Berdikir Kepada Allah Kalau kamu Memberi gaji Berdikir Kepada Allah Jangan ditunda-tunda Dan jangan dipotong Itu bagian dari Dikir kepada Allah Karena saya merasa Selalu diingatkan Selalu Dimonitor oleh Allah Jadi kunci Yang pertama orang bertakwa itu Diri Kita Sehat Dan Kesehatan itu Lebih penting Dari harta Maupun Kedudukan Bayangkan Orang tidak sehat Hartanya banyak Hartanya banyak Tidak bisa dimanfaatkan Karena dia sakit Tidak sehat Oleh sebab itu Jaga kesehatan Melalui Takwa Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Orang Yang takwa itu Akan merasa Aman Dan nyaman Orang yang bertakwa itu Surat tahu Apapun Saya ini Katakan sesuatu Saya perjuangkan Sesuatu yang benar Saya melakukan sesuatu yang benar Karena saya tidak berbuat salah Saya merasa Tidak tersandera oleh apapun Saya bersama Allah Dan Allah memberi Jaminan Kepada kita Itu apa jaminannya Sebenarnya orang yang berkata Kepada Allah Yang berkata bahwa Tuhan Saya hanya Allah Rabbun Allah Yang berkata Tuhan saya hanya Allah Kemudian Istiqomah Istiqomah Itu doa kita kan tiap hari Istiqomah Itu istiqomah Orang yang begini Yang bertakwa begini Sudah beriman kepada Allah Lalu istiqomah Hidupnya tidak akan pernah takut Tidak akan pernah khawatir Kenapa? Di dalam ayat lain Allah berfirman Orang yang beriman kepada Allah Kemudian berlaku lurus Itu mematikan diri sendiri Sebelum mati beneran Maka Allah akan mengirim Malaikat kepadanya Mengirim Malaikat mengawal Menyelamatkan Agar kamu tidak takut Dan tidak cemas Di dalam hidup Itu ujungnya apa lagi? Ujungnya kesehatan Kalau tidak takut dan tidak cemas Di dalam hidup ya Sehat Sudara Lalu Yang ketiga Orang yang bertakwa itu Keinginannya itu Dikabulkan oleh Allah Bertakwalah dengan sungguh-sungguh Takwa Maka Allah akan memberi jalan keluar Barang siapa bertakwa kepada Allah Maka Allah akan memberi jalan keluar Kepadanya Agar apa yang diinginkan itu Bisa diperoleh Dan Allah akan memberi Rezeki Memberi balasan Dari mungkin cara-cara Yang tidak masuk di akal kita Masing-masing kita punya pengalaman Betapa Allah secara gaib Membantu kita Membantu Hambanya Yang ingin baik Di dalam hidupnya itu Nah surat sekalian Untuk ini maka Terakhir saya ingin Menyampaikan Dan kisah sufi Kisah sufi ini Mungkin Ceritanya Tidak persis Seperti itu Kisahnya mungkin Dibuat oleh seorang Wali Atau apa Cuma dibuat Kisahnya Mungkin Tidak benar-benar ada Tapi Semangatnya ada Bahwa memang Seperti itulah Orang takwa Ceritanya begini Seorang sultan Di Turki Namanya Sultan Murad Sultan Murad keempat Ini dikenal Sebagai raja yang adil Sultan Khalifah Jadi kalau Khalifah itu Ya bisa sultan Namanya Bisa Amir Bisa Ra'is Bisa Apa pokoknya Kepala Negara Jadi jangan Fanatik Bahwa kata Khalifah itu Artinya satu Khalifah itu Banyak bandingannya Bisa sultan Bisa Khalifah Bisa Amir Bisa Imam Nah Ini Sultan Murad Atau Khalifah Murad keempat Suatu saat Gundah Di tengah malam Gundah Lalu dipanggil Ajudannya Sama dia Sini Kamu Iya Yang Mulia Saya kok hati ini Terasa gak enak Sepertinya ada sesuatu Di negeri ini Terus Ayo kita jalan-jalan Nyamar 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 Ke tempat Tempat Hiburan Jadi jalan dia Sultan ini Di tampil Ajudannya Nyamar lah Terus Di tengah jalan Dia melihat Ada Kerumunan orang Dimana disitu Ada orang mati Orang laki-laki Setiap orang lewat Meludai Dan menendang Orang itu Mati kamu Mampus kamu Jahat kamu Setiap orang lewat Menganggap orang yang mati Itu jahat Akhirnya apa Si khalifah Morot tanya kepada Eh Kenapa Kenapa orang ini Kenapa orang ini Bisa dihina Seperti ini Dalam kematiannya Kok bisa mati Jelek Seperti ini Tidak ada yang Ngantar ke rumahnya Tidak ada yang Berusaha menguburkannya Kenapa Lalu Masyarakat itu bilang Siapa kamu Katanya Ya saya hanya ingin tahu aja Saya mau safir Ini orang Katanya Masa kamu tidak tahu Kamu berarti bukan orang sini Ya saya mau safir Tidak tahu Siapa ini orang Orang ini adalah orang Yang setiap malam Membeli minuman keras Dan Membawa Wanita-wanita nakal Dari Rumah pelacuran Setiap malam Setiap malam Bawa Sehingga Dia dibenci oleh Masyarakat sini Merusak moral Masyarakat Nah Itulah sebabnya Ketika dia mati di jalan Tidak ada yang mau ngantar Tidak ada yang mau Mana rumahnya Lalu Khalifah Morot Bilang Biar saya Yang ngantar Ke rumah orang ini Diupah orang ini Tolong diangkat Antar mana rumahnya Diantar ke rumahnya Ngetok pintu Istrinya nangis Aduh Mas Kamu meninggal Begini Dulu sudah saya ingatkan Kamu Sudah saya ingatkan Kamu akan mati Di pinggir jalan Dihina orang Kalau kelakuanmu Seperti itu Lalu Tanya Khalifah Kenapa Ibu Kamu bilang begitu Karena suami saya ini Setiap malam Membeli minuman keras Setiap malam Membawa pelacur Tetapi Dia tidak pakai Dia pulangkan Ke rumahnya Minuman kerasnya itu Khomer itu dibuang Di sini Tapi orang menyangka Dia minum Orang menyangka dia Menggunakan pelacur itu Terus Dia bilang Tidak apa-apa Saya mati Di pinggir jalan Karena saya ingin Beramal Tanpa sombong Kepada orang lain Saya ingin Beramal Mematikan diri Saya sendiri Mematikan nafsu Saya sendiri Sehingga dia Tidak peduli Tidak apa-apa Saya mati di pinggir jalan Tapi insya Allah Suatu saat Ketika saya mati Saya akan disolatkan Oleh seorang raja Lalu Sultan nangis Sultan murad Ibu Sayalah raja Yang akan Mensolatkan Orang ini Dan orang ini Adalah pahlawan Bagi kebaikan Sudara Jadi apa yang Diinginkan Ingin mati Disolatkan oleh Seorang sultan Dan sebagai Pahlawan kebaikan Yang diangan-angankan Beramal Tanpa ingin Diketahui orang lain Dikabulkan oleh Allah Karena ketakwaannya Karena mampu Mematikan Dirinya sendiri Dari hawa nafsu Nah itulah Bahan renuhan kita Untuk khutbah Kali ini Jalan Allah Wa ayyakum Min al-faizin Al-aminin Wa nafani Wa ayyakum Bima'afihi Min al-ayati Wa dikirli hakim Wa taqabbala Minni Wa minkum Tilawatahu Innahu Hual Ghafur Allahumma Salli Wasallim Wazid Wa An'im Wa Tafaddal Bijalalika Wa Kemalika Ala Ashraf Ibadik Wa Mawlana Muhammad Wa An Kul Liss Sahabat Ajma'in Alhamdulillah 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 Iladzi Hamdan Kathir Rukama Amar Nashhadu Alla Ilah Illallahu Wahdahu La Sharikalah Al-Malikul Hakkul Mabin Wa Nashhadu Anna Sayyidana Muhammadan Abduhu Rasuluh Sodikul Wa Adil Amin Wa Arsalahu Rahmatan Lil'alamin Allahumma Salli Wa Sallim Wa Barik Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Ali Sayyidina Muhammad Kama Salli Ta'ala Sayyidina Ibrahim Wa Ala Ali Sayyidina Ibrahim Fil'alamin Fil'alamin Innaka Hamidun Majid Ayyuhal Ikhwan Rahimakum Allah Usikum Wa Iyaya Bitaqwallah Faqad Fazal Mutaqoon Innallahu Malaikat Tahu Salluna Alain Nabi Ya Ayyuhal Ladina Aman Sallu Alaihi Wasallim Taslimah Mari Kita Akhiri Khutbah Dengan Ra' Bismillah Alhamdulillah Rabbin Alamin Assalatu Assalamuala Shafi Alamin Sayyidina Muhammad Wa Alaihi Sobi Ajmain Amin Allahum Mawfir Lil Muslimin Wal Muslimat Wal Mu'minin Wal Mu'minat Al Ahyya Minhum Wal Amwat Innaka Sama'i Unkari Bum Mujib Da'awat Ya Qadiy Al-Hajat Allahum Rabbana La Tuzi Qulubana Ba'da Idh Hadaitana Wahab Lana Milla Dungka Rahmah Innaka Antal Wahab Allahumma Arinal Hakk Hakk War Zuk Natiba Ahu War Inal Batila Batila War Zuk Najat Nabahu Allahumma Rabb Adakilna Mutukhla Sidki Wa Akhrijna Mukherji Sidkin Waj'alna Milla Dungka Sultan Nasira Rabbana Atina Fid Dunya Hassanah Wa Fil Akhirati Hassanah Wa Kinnada Bannar Wal Hamdul Lillahi Rabbil Alamin Ibadallah Innallah Ya'mur Bil Adli Wal Ihsan Wa Ita Idil Qurba Wa Yan Han Al Fahsyai Wal Monggar Wal Baik Ya Idukum La Al Al Tadakkarun Fadkur Allah Al Adhim Yadkur Kum Wa Shkuru Ala Ni'amihi Yajid Kum Wal Zikru Allah Akbar Tadakkarun